Halo semuanya, sesuai judul video ini, kali ini saya akan memberikan sebuah trik dan juga tips memperbaiki hape Vivo Y21 dan Vivo Y21S Y21T tiba-tiba mati total tanpa ada penyebab dan juga bisa hape itu terlalu panas saat kita bermain game jadi tadi malam, hape Vivo Y21 saya tiba-tiba mati total, entah kenapa padahal baterainya masih 40% jadi teman-teman disini saya bingung dan panik pertama itu, kenapa? karena hape saya tinggal satu ini lagi gitu jadi saya panik lah ya teman-teman, jadi ini adalah hape kerja saya dan juga banyak menyimpan files dan juga di dalamnya ini banyak nomor-nomor yang penting jadi saya khawatir banget, jadi saya lakukan yang pertama adalah untuk memperbaikinya kalian disini bisa langsung ke tombol op ya, ini Vivo Y21, kalau Vivo Y21S Y21T saya gabung aja karena fitur dan settingannya sama oke teman-teman ya, jadi disini kalian tekan tombol op sekitar 1 menit, kalau tidak perubahan kalian lepas setelah itu kalian klik tombol volume atas dan tombol volume op ini seperti ini kalau tidak ada perubahannya kalian lepas oke, disini kalian ambil stop kontak dan juga chargernya kalau sudah tinggal kalian colokin aja seperti ini teman-teman kalian tunggu sampai 10 menit kalau tidak ada pergerakan atau nyala ini kalian tinggal cabut aja kalau sudah 10 menit nah jadi gimana caranya supaya ini hidup kembali nah disini teman-teman semalam trik yang saya berikan saya ingat juga yaitu kalian masukkan HP Vivo Y21, Y21S ataupun Vivo Y21T apabila HP tersebut mati total ataupun tiba-tiba mati kalian masukkan ke dalam beras sekitar waktunya itu 24 jam atau 1 hari 1 malam jadi semalam itu saya masukkan ke beras 1 hari 1 malam tiba-tiba bisa dihidupkan seperti ini ke dalam karung beras ya yang ada 10 kg 5 kg itu di tengah-tengahnya kalian buat HP ini kalau tidak bisa juga dimasukkan ke dalam beras teman-teman langsung aja bawa ke service HP mana tahu ada garansi teman-teman disitu kan garansi Vivo nya 1 tahun mana tahu masih ada kalau tidak ada kalian paling mengeluarkan uang sekitar Rp60.000 sampai Rp120.000 karena kita nggak tahu ya apa sih kerusakan dari tiba-tiba mati total nah saran saya teman-teman untuk mengatasinya kalian itu jangan bermain game di bawah baterai 20% HP terlalu panas kalian paksain dan juga layarnya itu kecerahan pada saat bermain game nah itulah tips dan triknya teman-teman ya semoga video ini bermanfaat jangan lupa juga untuk like video ini kalian share juga video ini terima kasih sampai jumpa